Halo, saya Reza dan kamu sedang menyaksikan sebuah serial video product development kotip directory. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya membuat migration dari sebuah database atau skema database yang sudah didefinisikan sebelumnya. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya bahwa setiap entitas ini akan menjadi sebuah objek dalam object oriented ya. User ini akan jadi sebuah objek user, smooth queue, speakers, dan event. Itu akan jadi sebuah objek. Nah, di entitasnya dia punya hubungan antar entitas termasuk di objek. Objek juga punya hubungan. Kalau kita cek di model sini. Kita cek user. Dia belum ada hubungannya. Dia belum ada metode yang berfungsi untuk menghubungkan dia dengan class atau objek lain. Maka kita akan buat. Nah, user ini kalau kita lihat dia punya dua hubungan ke mouse queue dan ke speakers. Oke, kita buat dulu ke mouse queue atau ke masjid ya. Caranya adalah dengan cara kita buat public function. Dan ini harus public. Nah, karena release-nya satu ke satu. Artinya dia hanya satu gitu ya. Singular. Maka saya nggak pakai S gitu ya. Karena singular gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Di sini saya akan return sebuah fungsi dari parents-nya Laravel. Sebenarnya kalau kita lihat extend authenticable. Authenticable ini dia meng-extend juga model gitu ya. Kelas model. Yang dimana kelas model ini dia punya yang namanya hash one. Gitu. Hash one apa? Dia punya sebuah masjid. Nah, seperti itu. Nah, masjidnya jangan lupa kita import. Oke. Sudah diimport ada di atas. Artinya kelas user sudah memiliki metode masjid atau sudah memiliki hubungan dengan masjid. Jangan lupa kasih komentar. Hash one. Mouse queue. Yang kedua itu adalah user ke speakers. Jadi user punya speakers juga. Oke. Oke. Mouse queue dia punya return this hash one. Apa? Speaker. Jangan lupa di insert dan kasih komentar. Hash one. Mouse queue. Oke. Nah, di user kita sudah selesai. Kita akan pindah dulu ke masjid ya. Kita. Oh, ini ada yang masalah. Oh, karena salah. Oke. Berarti bukan mouse queue. Harusnya apa? Speaker ya. Oke. Sudah tidak error. Lalu saya buka mouse queue. Kita cek. Dia punya hubungan ke user ya. Jadi si masjid ini dimiliki oleh user. Nah, caranya sama ya. Public function user. Karena satu gitu. Tapi bedanya disini bukan hash one. Tapi belongs to. Belongs to apa? User. Dia dimiliki oleh user. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa dikasih komentar. Bahwa. Mouse queue ini belongs to user. Ya, kurang lebih kayak gitu lah. Public function. Eh, mouse queue punya apa lagi? Oh, dia punya hubungan. Satu kebanyak ke event. Maka eventnya pakai S. Karena banyak. Dia mereturn apa? Hash many. Hash many apa? Event. Oke. Jangan salah import. Bahwa event disini adalah. App event. Oke. Betul. Has many event. Oke. Mouse queue ke event. Udah. Sekarang. Speakers ya. Saya buka speakers. Oke. Disini aja bukanya. Speakers dia punya hubungan ke. User. Oke. Mirip seperti mouse queue tadi. Saya copy paste aja. Nah, seperti ini. Jangan lupa di import user-nya. Dan dia punya hubungan ke event. Ya. Seperti ini. Saya copy paste juga. Karena hubungannya sama. Oke, betul. Oke. Sekarang saya buka event. Event punya hubungan kemana? Dia punya hubungan ke mouse queue dan speakers. Oke. Kita tuliskan. Dimana. Satu event. Masjid. Dia punya. Oh, sorry. Banyak event. Dia punya satu masjid. Ya. Jadi. Mouse queunya satu. Dimana. Nanti yang di-retain adalah belongs. Karena dimiliki. Apa? Mouse queue. Class. Nah, seperti itu. Mouse queue ini berarti belongs to mouse queue. Yang kedua. Adalah speakers. Jadi satu event kan satu speakers ya. Ya. Seperti itu. Return. This belongs to. Karena jumatan. Saya belum pernah nemu tuh jumatan duet gitu. Kalau misalkan kita bikin directory kajian. Mungkin. Speknya beda lagi. Atau desainnya beda lagi. Oke. Kita lanjut dulu. Speaker. Nah. Seperti ini. Jangan lupa di-insert. Dan. Oke. Belongs to speaker. Oke. Sekarang semua model sudah punya hubungan. Tapi. Ada beberapa yang belum. Kalau kita lihat user. Dia punya. Atribut yang. Fillable. Fillable ini sebuah atribut. Untuk. Mengetahui. Atau. Atribut yang diperbolehkan untuk. Meng-insert secara massal. Coding style saya selalu mendefinisikan fillable nya apa aja. Jadi misalkan di speakers. Nah ini speakers ini saya harus definisikan. Dia. Kalau secara massal dia bisa masukin apa aja. Nah saya buka di create speakers. Ada apa aja. Ada skill dan bio. Maka secara massal. Saya bisa masukin skill dan bio. Nanti kita lihat contoh penggunaannya di video selanjutnya. Seperti itu. Terus di event juga sama. Yang bisa dimasukkan secara massal. Di event. Event. Itu adalah. Ini bisa. Ini bisa juga. Titel content. Content type itu bisa. Titel. Content. Dan. Content type. Nah ini bisa semua berarti. Itu event. Sekarang masjid. Oke. Di masjid. Saya juga pengen. Bisa di mass assignment. Bisa di input secara massal. Maka saya harus definisikan. Name sama address nya cuma 2 ya. Oke. Gak apa-apa. Name dan alamat. Oke. Nah seperti ini. Jadi. Untuk to do list. Yang saya definisikan. Di video kemarin-kemarin. Maka saya sudah berhasil. Sampai membuat migration dan model. Di Laravel. Seperti itu. Tapi. Pertanyaannya. Apakah. Desain ini sudah berhasil. Atau belum. Semua yang saya lakukan ini. Sudah berhasil atau belum. Nah maka. Harus dilakukan pengujian. Pengujiannya. Seperti apa. Akan saya uji di video selanjutnya. Setelah ini. Seperti itu ya. Jadi tetap. Ikutin video ini. Untuk video ini. Saya cukupkan dulu sampai disini. Saya Reza Kurniawan. Undur diri. Dan tetap. Jangan lupa ya. Tetap. Bermanfaat. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.